selamat menikmati terima kasih Wopo sudah datang di studio PKTV Bontang apa kabar? baik ya nah pemirsa saya mau kenalkan dulu siapa saja yang hadir di studio PKTV dalam Bontang Dialog yang pertama ada Bapak Zubair selaku ketua kelompok KB Pria Puntul Perak Kota Bontang selamat malam dan disampai Pak Zubair ada Bapak Sihmir Modwi Asmoro ketua kelompok KB Pria Jaya Perkasa Kecewangan Bontang Utara selamat malam dan disampai Bapak Sihmir Mod ada Bapak Sutaman dari ketua kelompok KB Pria Kuat Sejahtera Kecamatan Bontang Selatan apa kabar Pak Sutaman? selamat malam saya tanya lagi yang kabarnya ya dan yang terakhir ada Bapak Argus ketua kelompok KB Pria Selamat berkarya Kecamatan Bontang Barat terima kasih Bapak sudah datang di studio PKTV pemirsa sesuai dengan tema kita kali ini mungkin kita langsung saja membahas bagaimana sih peranan kelompok KB Pria di kota-kota ini terbentuknya kelompok KB Pria ini terbentuknya kelompok KB Pria ini sebenarnya diawali pada saat saya mengikuti fasektomi pada bulan April tahun 2008 nah setelah saya ikut karena pada saat itu yang ikut fasektomi cuma saya sendiri nah sehingga pada tahun 2009 awal 2009 karena pada saat itu sudah ada sekitar 11 orang yang ikut fasektomi dibentuklah satu kelompok pada saat itu namanya kelompok KB Pria Kuntul Ferak berjalannya waktu karena semakin banyak masyarakat Kota Bontang yang antusias untuk ikut KB Pria fasektomi ini dan saya pikir kalau misalnya cuma satu kelompok nanti malah kebanyakan orang sehingga kami bentuklah untuk beberapa ada di Kecamatan Bontang Utara di Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Barat nah memang awalnya itu cuma ada tiga awalnya yaitu untuk Kecamatan Bontang Utara itu Kuntul Ferak terus yang tidak ada di Kecamatan Bontang Selatan itu kuat sejahtera dan yang ada di Kecamatan Bontang Barat adalah semangat berkarya nah sedangkan yang keempat ini itu baru saja terbentuk pada tahun 2012 Pak ini menarik sekali kalau namanya kalau KB Pria Kuntul Ferak? ya karena memang KB Pria ini kan termasuk langkah nah untuk memperkenalkan ke masyarakat kita mengambil nama-nama memang yang yang gampang diingat yang pertama tadi Kuntul Ferak karena itu kurung-kurungan adalah Masber Kota Bontang nah saya tinggal tambahkan perak di belakangnya supaya ini terkenal sehingga pada tahun 2010 kan ini pernah menjual dua nasional kelompok KB Pria Kuntul Ferak jadi masyarakat Indonesia itu mengenal namanya kelompok KB Pria Kuntul Ferak yang ada di Kalimantan Timur dalam hal ini khususnya adalah di Kota Bontang kemudian saya mau tanya Pak si Nihomo kenapa namanya Jaya Perkasa Pak? ini mungkin bisa dijelaskan ke Pemirsa ya supaya mudah diingat saja bahwa sebenarnya terinspirasi dari pada umumnya kan orang kalau pasitomi ini kaput paki-laki kaput pria ini yang lain mobil ini kan sepertinya kan disampil langka ya terus rupanya hasilnya sangat efektif sekali dan saya ingat kok ini malah makin berkasar itu aja terus berhasil dari itu jadi mungkin kan apikirannya juga sudah gak takut jadi hamil jadi akhirnya apa yang paling mudah diingat itu supanya emang efeknya ya kayak itu tadi jadi supaya enak diingat nah Jaya Perkasa ini namanya udah dikubi kok kalau Pak Sutar memang Kuat Sejahtera kalau nama dari Kuat Sejahtera itu kita ndak mengurangi rasa apa lemah itu ndak banget kita adakan KAPI, KAPI Pasektomi ternyata tidak mengurangi kekuatan penaga pria tetap kuat ya tetap kuat kalau Pak Albu sendiri Pak namanya semangat berkarya ya kalau saya pakai nama semangat berkarya itu apa karena selama ini ya KAPI itu kan perempuan semua Pak jadi begitu diperkenalkan ini ada KAPI pria ini kedengarannya kok agak agak aneh gitu loh ya awalnya juga bagaimana kalau kita ini bikin bikin kelompok namanya setelah kumpul-kumpul ini dikasih nama apa ya karena ini masih baru ya kita harus semangat semangat apa ya semangat berkarya walaupun kita sudah Pasektomi tapi tetap semangat tetap semangat ya ya tetap semangat ya ya tetap semangat ya ya semangat mungkin saya tambahkan tiket semangat 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 nama-nama yang ada semacam kuat sehat semangat ini kan untuk menipis anggatan dari sebagian besar masyarakat khususnya ibu-ibu itu bahwa kalau ikut Pasektomi takut semakin loyok nah jadi untuk menipis anggapan loyok itu maka kita berikan nama adanya sehat semangat berkarya kuat sejahtera jaya perkasa berarti Bapak-Bapak ini semuanya sudah pakai Pasektomi dong ya ya selesai selesai kalau saya dari tahun 2008 bulan Maret pertama kali di Kota Bontang kalau saya 2010 awal 2011 sekuat Agustus 2011 jadi semenjak pakai Pasektomi langsung ikut di sini iya ini ini luar biasa sekali Pak Elani Kota Bontang punya boku KB Priya saya sendiri baru tahu loh Pak ini saya mau tanya itu jenis KB Priya kan ada dan macam-macamnya kenapa harus Pasektomi? apa anggulannya? sebanyak kan kalau KB Priya itu ada dua yang pertama kondom dan yang kedua adalah Pasektomi nah Pasektomi ini sebenarnya kami perentukan kepada Bapak-Bapak yang memang sudah berniat untuk tidak menambah anak lagi nah kecuali kalau kondom misalnya kan bisa dipakai kapan saja jadi mungkin kalau mau menambah lagi ya jangan berpikir untuk ikut Pasektomi ya memang dikhususkan bagi Bapak-Bapak bagi keluarga yang memang tidak ingin nambah anak lagi ya merasa sudah cukup anak misalnya sudah dua lebih ya silahkan untuk ikut Pasektomi biasanya usia paling pas nih untuk ikut Pasektomi itu usia berapa Pak? kalau laki-laki itu usia 35 35 ke atas ya kalau untuk perempuan misalnya istrinya itu minimal 25 iya saya masih penasaran nih dengan Bapak-Bapak yang dari Kekomotan dan Kekomotan yang juga berjualan tentunya di Bapak-Bapak kami sebetulnya saya ingin mengajak pemirsa yang ingin berinteraktif dengan kami bisa melalui via telepon di 0822 55 72 273 saya ingin di 0822 55 72 42 73 ya Pak kita lanjutkan di situ sedikit Pak saya mau tanya dulu dong ini bagaimana sih sistem kerjanya di masing-masing belaian tidak punya masing-masing belaian gimana sistem kerjanya dan apakah memang setiap hari selalu mencari aksektor padahal Bapak-Bapak ini juga punya kesibukan pastinya ya ini bisa dijelaskan kalau dari saya di Bontak-Bontara ini ya karena saya banyak berwila di bidang keroaninya juga ya yang pasti saya lebih banyak mendekatan terutama sasaran yang paling utama memang minimal sudah punya anak di atas 3 atau 4 gitu jadi kebanyakan kan orang itu kalau kadang masih ingin nambah lagi nah tapi yang seringkali banyak saya temui justru banyak ibu-ibu yang banyak mengeluh karena waktu dia pakai KB ya suntik terus KB pakai pir kadang-kadang mereka banyak keluhan makanya kalau saya selalu kasih tahu atau saya lagi pas ketemu dengan pria-pria yang khususnya kalau saya sosialisasi tentang KBP atau MOP ini saya selalu saya bilang bahwa ini program sayang istri karena itu tadi berdasarkan faktanya banyak ibu-ibu yang punya peluang gendut lah kadangkali ibu simpulsi kalau masuk istri saya juga oh iya jadi udah kalau demikian lebih bagus saya aja jadi memang ya sekarang istri saya jadi enjoy lah jadi gak takut hamil terus dan gak ada pikiran beban lagi karena kalau mengempir kadang-kadang bisa lupa kalau lupa bahaya kalau di MOP ini kalau di MOP ini banyak gak sih Pak kalau saya Tommy? oh iya sudah selama ini masih 93 iya 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 saya rasa masih banyak ya yang belum karena pada faktanya yang terjadi ini ya mereka masih banyak yang takut begitu jadi walaupun kita sudah sosialisasi ya tapi ee beberapa kali sosialisasi itu hanya ya door to door aja paling banyak kadangkali di pos begitu teman-teman kan serikali ee mereka seperti kayak orang yang bilang gojek kan ya akhirnya tapi disitu ada keseriusan akhirnya ya ada tanya jawab secara ya tidak resmi begitu ada yang tanya-tanya jadi biasa jawab dengan apa yang saya alami padamu ya pada intinya memang banyak yang takut karena operasi dengan operasi itu merih kan padahal tidak sedemikian waktu itu saya waktu mengalami itu hanya lima belas menit dan itu lebih sakit daripada kita sebenarnya oh iya iya tapi tidak perlu menangkut ya iya karena banyak yang tahu ya Pak Zuleri iya kalau Pak Zuleri kalau Pak Zuleri kalau Pak Zuleri mengalaman di tempat Nauk Tuhan saya sebagai Pak Ketua NT iya iya kita sering juga kadang-kadang ada kegiatan ibu-ibu kayak kegiatan desa Wisma apa-apa kadang-kadang kita kita selipan di situ lama jadi kadang-kadang kita aku kasih tahu kayak ibu-ibunya bu kalau siapa tahu yang sudah ada minat ikut tapi pasti mungkin contohnya saya beri tadi tapi bukan saya juga pengasa nah kebetulan kemarin ada kegiatan pertemuan di rumah kami ada yang bisa kita jaring kebetulan ada Pak Jubail datang kemarin kemarin mungkin baru berapa malam lah kalau tidak salah kemarin itu api sudah ikat langsung Pak RT nanti aku ikut nah tadi juga ada kebetulan Pak RT nanti kalau ada kegiatan Pasektomi tolong suamiku jangan ditinggalkan datangkan duluan iya kalau pengalaman saya kemarin waktu saya ikut tapi Pasektomi itu terutamanya memang saya berkecil sama istri cuma aku merasa kasihan sama istri kan aku pikir ya 18 selama 18 tahun istri saya itu sering begini ya tiap malam kan begini istrinya bel jadi kadang-kadang terkasih yang betul jadi aku mutuskan insya Allah nanti aku ambil jalan yang terbaik mungkin lebih bagus aku yang ikut ganti nah habis itu pas ada kegiatan KB Pasektomi di di rumah sakit lama ya berkecil sama istri nah habis itu sudah aku dapat nah ada gangguan gangguannya waktu dibesah ada gula saya agak tinggi waktu itu ya memang kalau ikut KB Pasektomi itu sebetul-betul kita tuh nol gitu-betul sehat ada gula tekanan pun enggak kulit ya jadi waktu itu dibesahkan bilang Pak Tarnan ini maaf belum bisa kita belasang mereka tapi semua ada solusinya nah kebetulan habis itu nah tanggal ya Pak Jepair yang ngasih tahu saya Pak Tarnan gampang nah akhirnya saya diajak ke Buntang Kuara diberi kelur teripang emas kelur teripang emas kelur teripang emas kelur teripang emas ini bukan jual bukan sihir tapi kenyataan nah waktu itu saya minum pagi besok berangkat pagi kita cari di rumah Denang Kuala nah langsung kuminum siang kuminum sore kuminum habis sebur kuminum kebetulan hari paginya itu ada kegiatan lagi Pasektomi nah disitulah saya langsung ikut gak apa lagi saya ikut Pasektomi ternyata di resah sama dokter betul-betul normal nah itu jadi saya memutuskan langsung ikut Pasektomi Alhamdulillah sekarang di pertayakan untuk melakini di menambatan Pak Bivriya Alhamdulillah sekarang sudah 88 ya tapi misalnya nanti ini kalau ada kegiatan lagi ini mungkin bertambah lagi mungkin kan sudah ada 2 orang yang sudah nyata sudah daftar ini masalah kalau Pak Agus bagaimana Pak Agus masih banyak Pak Agus yang baru yang baru yang baru kalau Pak Agus dimana Pak Agus dibotong dibotong barat itu Pak sebelahnya potensinya banyak cuma masih masih kurang apa dibotong kurang belum belum terlalu dikenal gitu loh ya karena apa karena eh PPKP ini juga terbatas nah jadi kami waktu itu juga diperkenalkan oleh eh ada kader KP di tempat saya waktu itu saya berada di SD nah dikenalkan apa sama Pak Jubair ini waktu itu ada kumpulan jadi sama itu saya juga coba kita anu kita coba-coba apa anu rasanya kan itu dia itu akuis kalau ini akhirnya saya juga ya oke kalau memang itu juga tidak mau saya juga mendaftar kebetulan itu waktu itu jadi dari 75 orang saya yang tertawa jadi sekarang sudah 70 sekarang sekarang sudah baru 69 kalau waktu 75 itu kan bersama sama tim dan waktu pelayanan pertama nah setelah itu setelah saya ikut itu baru saya mengatakan kepada warga saya ini itu rasanya seperti ini kalau tidak pegal ya kebetulan waktu itu sebenarnya sudah ada warga saya seorang satu puluh gaji ini sama ketua sehat rata itu ya terus semangat ya pak ya terus semangat ya pak ya terus semangat ya pak ya awalnya kan tahun 2008 kan saya setelah itu kan setelah itu kan setelah saya ikut prasektomi saya saya ada tempat di depan rumah saya bukakan tim di situ itu adalah saya buat pelang posko kb pria nah jadi kadang teman-teman sambil minum kopi minum teh sambil nanya-nanya oh di sini ada bisa daftar akhirnya daftar sehingga terbentuklah ini tapi semuanya itu sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kader-kader eh kota bontang yang ada eh karena selama ini memang eh bilo mereka mereka yang sudah membantu saya untuk mendapatkan akseptor khususnya juga kepada teman-teman yang mantan PKB yang sekarang sudah menjadi staff di kecamatan dan di kelurahan karena mereka juga eh yang lalu-lalu juga sudah banyak membantu saya di dalam mencapai atau mencari akseptor kb pria ini nah setelah itu baru ini masing-masing kelompok-kelompoknya memang eh beberapa ibu-ibu setiap kita melaksanakan sosialisasi beberapa ibu-ibu memang eh sering merasa takut kalau suaminya ikut pesectomi karena itu tadi takut nanti katanya menjadi loyo makanya kenapa kami memberikan nama-nama ini supaya eh kesan loyo itu hilang nah dari seluruh tiga kecamatan ini kan untuk sampai saat ini kan jumlahnya kalau kita kalkulasi itu sekitar 250 orang dari 250 orang ini tidak satu pun yang mengeluh loyo tidak ada bahkan mereka semua merasa tambah sehat katanya tadinya satu minggu satu kali bisa sampai dua kali bahkan bisa sampai tiga kali bahkan ada yang makan tiap malam yang ingin terus sama sama istri jadi istri-istri tidak mau hawasir dong ya kadang memang kalau ada laki-laki seorang suami yang ngomong itu jadi loyo kadang saya tanya apakah Pak Pos sudah ikut possektomi nanya-nanya belum jadi kalau memang sudah ikut possektomi saya yakin itu tidak loyo yang boleh tambah sehat berarti tidak mempengaruhi tindak mempengaruhi tindak mempengaruhi iya pak ini kalau boleh tahu possektomi di kota-kota ini mencari sosialisasikan iya biasanya kemana disosialisasinya iya kalau Pak PNT ini kan di lingkungan nah nah sebenarnya kalau masalah possektomi ini kan pertama itu saya gencah itu dari setiap setiap ada undangan misalnya undangan pengantinan undangan akikah kalau ada elektron itu biasanya saya nyumbang lagu nyumbang lagu lagu-lagunya yang ngajak pada bapak-bapak untuk ikut possektomi atau ikut iya iya terus saya biasanya juga kalau misalnya jogging di lang-lang itu saya saya setiap jogging itu pakai baju yang mengayang untuk ber-KB jadi sering saya pakai baju yang ada di belakang ayo ikut KB walaupun bukan possektomi tapi kan ayo ikut KB tapi setelah mengumpulkan saya arahkan ke possektomi itu jadi itulah karena di samping itu kita sering ada seraturahmi dengan dengan toko-toko masyarakat untuk menyampaikan masalah possektomi ini termasuk mungkin lewat dialog ini kan sebenarnya kita sosialisasi ke masalah bapak-bapak ada gak efeknya kalau ikut passektomi kalau bapak-bapak sendiri merasakan sejauh ini gimana efeknya yang efeknya ada sejauh saya kalau lu kamu ya kan sekarang tidak ada ke depan jadi sejauhnya aman-aman saja aman-aman ini pernah ikut Lomba gak Pak? yang Pak Semor pernah pernah ikut lomba hanya yang saya ikut lomba itu yang terserang saja itu kota Bonteng ini walaupun penduduknya kecil tapi dari tahun 2009 sampai tahun 2015 itu selalu yang teratas dibandingkan ke kota lain selalu masalah itu Pak? ya walaupun misalnya KUKAR itu jumlahnya paling besar Balikpapan Samarinda Kutim tapi setiap tahun pencapaian target itu selalu bautan yang paling paling tinggi kenapa rahasianya? nah itu tadi karena kita dengan sesama anggota kita tidak pernah meninggalkan misalnya masyarakat sudah ikut passektomi kita gak meninggalkan kita ikutkan di dalam kelompok sehingga kita gak melepas nah jadi mereka merasa mereka tetap di pasatika walaupun mungkin kita gak perikan sepanjang dana tapi minimanya kalau ada dalam bentuk kelompokan sebenarnya mereka sudah masih diperhatikan ini kan jalan sosialisasi itu kan juga tidak serta buat tangan tangan losong ya dan juga apakah jadi pemerintah bagaimana atau mendukung atau masih menggunakan suara yang masing-masing mungkin bisa dijawabkan ya sebenarnya memang setiap tahun itu ada dari dari provinsi dari BKM provinsi hanya memang bentuknya itu bukan dalam bentuk dana tapi dalam bentuk misalnya pengadaan APK terus pengadaan untuk kesegeteriatan pelan-pelan jadi itu setiap tahun sebenarnya memang ada nah kalau dari dari kantor sendiri dari BKB itu memang kalau tahun-tahun melal itu adalah semacam ada kunjungan-kunjungan baik itu kunjungan ke Balipapan waktu itu kunjungan ke Wonosoko nah memang karena tahun-tahun ini akan mengingat anggaran defisit sehingga ya tapi defisit juga untuk kegiatan keluar sebenarnya bentuk apresiasi dari pemerintah lah ya perjagaan ini iya kan begini Pak saya selalu mengingat kata-kata dari Pak Asun dari BKB provinsi bahwa pasectom itu kalau diibaratkan medali itu adalah medali emas jadi paling tinggi ya jadi pasectom itu medali emas implan itu medali perak dan pil suntik kondom itu medali perung nah jadi kalau sebenarnya ini kan langkah sebenarnya kalau pasectom ini jadi memang seharusnya itu perhatian pemerintah itu ke pengguna pasectom ini yang sudah besar karena itu adalah medali emas jadi usia Pak ini kalau di Pak Bapak yang pakai pasectom itu adalah usianya Pak? ada Pak Mas Rufi di Termi yang tinggal di Terminal itu sekarang usianya kalau dia kan ikut tahun 2013 waktu dia ikut itu usianya 62 berarti sekarang sudah 65 tahun anaknya waktu itu 12 istrinya hamil yang ke-13 pas saat ikut pasectom itu namanya Pak Mas Rufi ya paling tua sampai lupa nama anaknya sampai lupa nama anaknya anaknya sampai ke-12 nama anaknya saya ingat nama anaknya saya masih penasaran nih tadi kan Bapak ceritanya pengalaman ikut pasectom ini kalau Pak sebenarnya cara uniknya pasal lagi nyanyi sambil promosi sesuai dengan KB ini kalau Bapak-Bapak ada nggak cara uniknya untuk mengajak pemberian di lingkungannya kalau misalnya kadang-kadang di keluarga itu sama-sama Pak Ente Ubu Ente minta tolong kita ini sebagai gaduh di lingkungan Nyerah Tanimau di Kecamatan Dutang Selatan nah itu bareng-bareng saya mau tahu ada babak-babaknya mungkin yang mingat ikut KB terutama kalau saya sampaikan itu yang penting nggak paksaan Mbak ya itu betul-betul dari hati nurani masing-masing nah mungkin mungkin kalau Pak Ente kan tahu Mbak di lingkungan itu mungkin si A Pak E Pak A mungkin anaknya sudah 5 atau 6 sudah umurnya juga mungkin sudah tua nah itu kan bisa kita rayu kan Mbak nah itu mungkin ayu bisa kita ayu bareng-bareng kalau bisa kita ikut program KB asectomy intinya rayu itu harus yang iya memang itu juga kan Mbak sering kita pokoknya dimanapun kita ketemu bisa kita sampaikan itu bukan masalah tempat terlalu pas ada acara-acara nggak apa gitu kita ketemu sama A sama B oh iya Pak ikut KB akhirnya lama-lama ada yang kepingin ya ikut KB ikut KB kalau bagus kalau saya istri saya itu kan kader posyandu juga kader KB jadi untuk urusan KB itu sama ibu-ibu itu semua apa warga saya yang baru melahirkan umur anaknya umur baru 1 bulan atau 2 bulan itu sudah ditawarin KB yang untuk yang kayak IUD itu tapi kalau anaknya sudah besar-besar ya itu saya juga minta tolong tolong disampaikan ada program yang yang KB ini siapa tahu istrinya yang nggak nggak bisa apa ter bisa coba ini bisa konservasi ke rumah karena di rumah juga ada plan ya jadi seperti itu ini konseptomi beda nggak sih Pak dengan kebih atau bisa nggak kira-kira kalau sudah terhadap konseptomi kemudian mau dilepas itu bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa jadi kalau menurut waktu di pisang marinda itu cuma proses penyambungannya itu daripada memotong sama penyambungannya itu lebih rumit dan biayanya juga lebih besar iya jadi itu menurut menurut dokter andinya 20 juta dan dipakai pakai alat iya masih keterlalu 20 juta 20 juta dan itu nggak ditanggung kalau pemasangan ditanggung kalau untuk melepas nggak ada 20 juta itu nggak ditanggung dan itu pun bisa berhasil bisa gagal jadi uang sudah pasti keluar 20 juta tapi sih nggak pasti ya iya belum pasti tapi namanya pasti bisa disambung namanya rekanalisasi berhasilannya 15% anak berhasilannya berhasilannya yang sudah di rumah tinggal ini lagi ada sih yang berhasil memang di situ kemarin anda yang sudah punya anak atau ada sampung ada anak oke baiklah bapak bapak yang performa di sini masih banyak lagi yang saya tanya kan saya masih penasaran sepertinya apa yang kami ini apa nah selanjutnya kita ikuti dulu sudah padu arah berikut ini tetaplah bersama terima kasih terima kasih pemirsa anda masih bersama kami dalam Bontang Dialog masih dengan tema peranan kelompok KB Priya dalam mendukung program kepedudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga masih bersama ketua kelompok KB Priya Kuntul Pera Kota Bontang dan juga tiga ketua kelompok KB Priya dari masing-masing kecamatan yang ada di Kota Bontang kita lanjutkan diskusi kita Pak ya Bapak kan tadi sampaikan sejauh ini tidak ada keluhan ya dari penggunaan KB Pasektomi ini kalau dari para istri juga pernah gak sih Pak? tidak ada kemat tidak ada memang ya dari dari suami maupun istri semuanya aman-aman segini aman-aman keluhan keluhan sih keluhan sih keluhan sih adanya pas ini lagi capek kita juga mau terus kalau bisa terlihat keluhan kadang keluhan wah terus itu keluhan juga sebenarnya itu keluhan juga walau makin kuat ya sesuai nama-nama Pak ini tadi Pak Zuber di awal menyebutkan sudah pernah juara juara apa saja pas lain itu? sebenarnya kalau juara itu dari tahun 2009 sampai tahun 2015 itu itu juara satu provinsi terus dari kelompok KB Pria dan motivator KB Pria selama sampai tahun 2015 makanya karena tahun 2016 ini kita gak ikut kita berikan kesempatan sudah bosan menang akhirnya tahun 2016 ini karena gak ada yang ikut ku tim yang juara satu nah hanya tahun 2010 kelompok KB Pria kontur perak ini pernah meraih juara dua nasional terus tahun 2015 kemarin saya kebetulan sebagai motivator KB Pria juara satu nasional faktornya pada karena banyak yang ikut di kota bontor atau? nah sebenarnya kalau faktor banyak kita kalah jauh dengan Jawa kita kan cuma puluhan aja tapi di Jawa itu sudah sudah sampai ribuan pesertanya tapi saya mempunyai trik tahun 2010 pada saat itu saya ingin semua profesi ada jadi pada tahun 2010 itu dari kabak umasnya ada dari lurahnya ada dari dari camatnya ada dari pemulungnya ada dari tukang ojeknya ada pokoknya toko agamanya ada jadi semua profesi ada ya jadi pada tahun 2010 itu saya dinilai pada saat itu semua profesi ada jadi bukan cuma banyaknya kalau banyak memang saya ngangkat tangan kan karena kita bontang kan sendiri dibandingkan dengan di Jawa, Jogja sana itu sampai setiap tahun itu setiap ribuan kita penduduknya saya sudah cuma berat kalau di wilayah kecentang botang para selatan dan barat rata-rata profesi yang paling banyak yang ikut ini apa pak? kayaknya ada yang ada yang dari pedagang pedagang ada yang tukang ojek ada yang Pak Ete ada mungkin dari polisi yang menang ya Pak ya saya memang triknya jadi saya cari ada imam masjid ada pendeta ada tukang ojek ada 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 Pak Kabak Umas waktu itu kan Pak Astar Ibrahim Kabak Umas waktu itu saya ikutkan jadi ada Kabak Umasnya ada Lurahnya ada Camatnya termasuk berhasil Pak bisa memanggil dari beberapa profesi yang langsung mau itu luar biasa sekali ini saya mau tanya juga untuk meningkatkan partisipasi di masing-masing kelurahan bagaimana pak selanjutnya ke depannya mungkin bisa dijelaskan satu-satu dari Pak Jabari juga gak apa-apa untuk tingkat kota bontang bagaimana silahkan Pak kalau bapak kami itu kami selalu apa selalu menyelipkan eh apa kalau setiap ada kegiatan pasti saya selipkan itu karena disitu juga eh tersedia buku-buku panduan yang apa untuk untuk KB itu kan ada disitu gambar-gambarnya apa segala macam dan itu seperti apa itu selalu saya selipkan di situ Pak jadi kalau ini loh tapi ya itu kalau yang anaknya sudah besar-besar lebih dari dua itu baru saya apa saya sodelkan oh ini kamu bisa seperti ini loh nanti kamu gini-gini gini jadi daripada yang ibunya terus yang kami mending kita lah sebagai laki-laki bisa lebih menyayangi istri gitu kalau Pak sutaman bagaimana Pak kalau kedepan saya yang penting kita tuh apa rajin-rajinlah bersosialisasi terutama itu kalau kita mungkin rajin sosialisasi insya Allah mungkin banyak pengikut banyak peminat mungkin itu mbak kalau Pak Pak su si nirmu ya kalau saya ya yang pasti karena banyak berteman ya dari segala lini jadi saya selalu sosialisasi terus sementara ini triknya hanya sosialisasi terutama istri banyak yang membantu karena dia yang merasakan setelah saya ikut motivasi Tommy jadi kemudian follow up-nya selalu saya jadi istri membuka awal biasanya kan biasanya lebih josh itu kalau istri yang ngomong berdua akhirnya itu ibu pasti jadi trik saya itu kalau kalau saya sih memang dari dulu saya sudah sampaikan dari semua RT saya biasa kalau ada penyeluhan di kelurahan saya minta waktu untuk memberikan sosialisasi tentang pak sektomen ini bahkan pada saat itu saya sering menyampaikan ke Pak RT Pak RT tolong kalau misalnya ingin sosialisasi di rumah ada pertemuan warga tolong saya diundang saya diundang aja enggak apa-apa enggak usah dibayar penting saya datang untuk sosialisasi dan Pak Agus ini yang sering mengajak saya untuk sosialisasi di wilayahnya sehingga pada saat ini sebenarnya Pak Agus ini yang bagusnya ini karena di wilayahnya di RT-nya Pak Agus ini rata-rata situ sudah pasektomi jadi ada kemungkinan bisa kita usulkan di wilayahnya Pak Agus ini sebagai kampung pasektomi sebenarnya karena di samping rumahnya depan rumah belakang rumah semua pasektomi Pak Agus ini jadi bisa kita usulkan nanti itu bisa jadi poin tantangan juga nanti Pak kalau ikut lomba ya dan terus ini juga kan kami punya trik karena setiap akseptor nah teman-teman ini kan merupakan motivator juga jadi mereka mencari akseptor nah itu kita ada namanya ada biaya biaya motivator sebenarnya dana itu sebenarnya diperbentukan untuk untuk kami-kami sebagai PKD tapi saya karena ingin bagaimana ini bisa bisa lancar bisa semakin ramai yang ikut pasektomi jadi kami serahkan kepada teman-teman yang mendapatkan akseptor itu jadi ada yang kadang-kadang kan berbual berubah dari provinsi kadang satu orang seratus kadang 150 nah jadi teman-teman ini ya kita berikan transport lah misalnya satu orang mendapatkan akseptor kita berikan 150 atau 100 kalau dapat dua kan tinggal dikalikan aja halo semakin semangat mereka halo 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 ya halo pak selamat malam walaikumsalam dengan bapak siapa dimana walaikumsalam walaikumsalam ya halo pak ya bu ya dengan bapak siapa dimana ini saya dari pak rahmat pak rahmat Pak Rahmat, silahkan Pak Rahmat Dari Pak Rahmat, Bokotang Selatan Oh dari Bokotang Selatan, silahkan Pak Rahmat jika ada yang ditanyakan Iya, saya mau menanyakan ini, kelihatannya Bapak-Bapak ini pada ganteng sebelumnya Terima kasih, Pak Saya mau menanyakan saja, kelihatannya kan untuk program KB itu kelihatannya sekarang ini kan ibu-ibu saja Gitu loh, sedangkan Bapak-Bapaknya ini kayaknya agak susah berikut KB-nya Karena kalau Bapak-Bapaknya itu mungkin dihadapkan takut Pengen ngiti, pasti saja yang kondong misalnya Saya mau menanyakan itu kira-kira kalau masalah takut, tidaknya tadi sudah saya lihat ya Tetapi masalah agama kayaknya, kalau Bapak-Bapaknya itu kayaknya masih masalah agama Terutama mungkin cukup dipakai Tomi ini Termasuk yang perempuan itu apa namanya itu? Itu bagaimana tuh, kalau menurut masalah dengan agama yang mungkin Baik agama Islam, agama yang lainnya mungkin Bisa dijelaskan Bapak-Bapak, terima kasih banyak ya ibu Ya, terima kasih Pak Rahmat Waalaikumsalam Ya, silahkan dijawab pertanyaan dari Pak Rahmat Kalau dari segi agama bagaimana? Ya, baik, sebenarnya Bukan semuanya kapasitas kami untuk menjelaskan dari segi agama Tapi tidak apa-apa, kami jelaskan karena Di tahun 2014 itu BKKBN Provinsi Kalimantan Timur itu Pernah mengadakan sosialisasi tentang persektomi ini Yang dihadiri oleh seluruh Majelis Ulama Se Kalimantan Timur Dan juga Pab Seduh Se Kalimantan Timur Pab Seduh itu adalah forum antarumat beragama yang peduli tentang kesejahteraan keluarga dan kependudukan Nah, itu Se Kalimantan Timur hadir pada saat itu Kalau tidak salah Pak Asmur juga hadir Pak Suterman juga hadir Jadi, yang menjadi narasumber pada saat itu adalah Ustaz Nakowi dari situ Bondo Dan Alhamdulillah ditandaranjuti oleh pemerintah Kota Bontang dalam hal ini adalah PP dan KP pada tahun ini Itu bulan Maret, kalau tidak salah kemarin itu Ustaz Nakowi diundang ke Kota Bontang Untuk menyampaikan ke masyarakat Kota Bontang Ke toko masyarakat, ke toko agama, pemuda Sehingga pada saat itu dilaksanakanlah Dari tentang persektomi itu yang dihadiri Narasumber dari Ustaz Nakowi dan juga Pak Sofian Nasdam pada saat itu Nah, sebenarnya kalau dari segi agama ini kan karena sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Situ Bondo Sudah ada bukunya pada saat itu kita pegang Karena ini masih bisa direkanalisasi atau bisa disambung kembali Sehingga itu dibolehkan Tapi memang namanya dari segi agama masih tetap masih ada perdebatan, masih ada pertentangan Ada yang membolehkan, ada yang tidak Jadi kita kembalikan saja kepada masyarakat Kalau memang merasa ingin ikut persektomi ya silahkan Yang dipaksakan Karena memang walaupun juga ingin ikut kita masih tetap juga akan memberiksa Baik dari segi kesehatan maupun juga dari segi mental yang bersangkutan Nah, butuhnya juga disini kan ada Pak Asmuroh sebagai Pak Pendeta nih Ya mungkin bisa menyampaikan juga dari segi agama Nasrani kan Dimana Ya, sekarang Pak Asmuroh bagaimana? Ya, kalau setahu saya Di khususnya umat Nasrani ini Memang ada namanya firma Tuhan itu Dibilang berana jucilah dan bertambah banyak Jadi memang pada intinya tidak ada larangan ya Istilahnya tidak ada larangan untuk harus diputus atau dan sebagainya Tapi pada intinya ada banyak ayat-ayat yang mendukung ya Ini artinya mendukung gini Kalau ada firma Tuhan juga yang mengomong bahwa Kalau kamu tahu itu apa, baik Tapi kamu tidak melakukan Ya, berarti kamu berdosa juga Jadi artinya itu bukan masalah dosanya Tapi kita punya anak mesti bijaksana juga ya Bukan berarti ya kalau istilah orang Jawa Di tempat saya sana bahwa Mereka bilang banyak anak banyak rejeki Tapi sebenarnya banyak repotnya juga Jadi begitu Jadi kenapa tadi saya selalu bilang bahwa Provasi ketominya adalah program sayang istri Karena terutama memang efek sampingnya banyak Kalau dibilang KB itu khususnya kontrasepsi Nah, dari segi agama Kristenan bahwa Ada ayat firma Tuhan juga yang mengatakan bahwa Kita mesti bijaksana hidup dengan pasangan kita Jadi kalau kita hati bijaksana itu kan Kita harus pandai Kita harus bijak Jadi kalau pasangan kita ini Setiap hari mengeluh Apalagi itu Berarti kalau kita mengeluh terus Kita biarin aja Ya, pada intinya memang Kalau kita lihat Banyak hal yang Keluan-keluan dari istri ini Waktu dia Memakai kontrasepsi Nah, kemudian Kalau kita tidak Sudah melihat kondisinya seperti itu Kita biarkan Berarti sama aja kita Tidak mengasih dia juga Padahal itu kan kita Sudah dipersatukan oleh Tuhan Jadi Memangannya Ada air lain juga Kita mesti Suami istri saling menghargai Jadi pada intinya bahwa Kita harus bijaksana Dan terlebih-lebih bahwa Karena tidak Pada intinya Kalau dikristiani bahwa Kalau secara medisnya aja itu Tidak Belum ketemu Dengan sel beninnya itu Belum ketemu Spirma itu belum Terjadi pembuahan Itu masih belum Jadi itu tidak Tidak masalah Tidak apa-apa sebenarnya Jadi itu Makanya Menurut Kristiani bahwa Tidak ada Hal larangan Tapi pada intinya bahwa Ya kita mesti bijaksana Jadi bukan membatasi Membatasi Kelahiran Jadi Saya tampakan dikit Jadi memang Rasulullah itu kan sangat senang Kalau umatnya banyak Tapi ada juga Menyatakan Jangan sampai Kamu tinggalkan anak cucu Dalam keadaan yang tidak berkecukupan Jadi kita Jangan sampai meninggalkan Anak cucu kita Dalam keadaan yang tidak berkecukupan Sehingga mereka ini sangat bergantung kepada orang lain Nah Ada satu yang pernah kita datangi Di Kelurau Lepuan pada saat itu Saya tidak usah sebutkan namanya Saya pada saat itu Ke tempat yang bersangkutan itu Dengan Pak Sutrisno Yang sekarang sudah pindah di Pertamanan Nah itu anaknya ada tujuh Anaknya ada tujuh Anaknya yang ke tujuh Enam, lima, empat Setiap lahir itu Dititip di Pantiasuhan Jadi kan ini namanya Dia punya hak memang untuk Membuat anak Melahirkan anak Tapi Harus punya kewajiban lah Untuk bagaimana Membesarkan anak Jangan sampai Setiap lahir dititip di Pantiasuhan Sehingga Saya tanyakan pada saat itu Katanya Istri itu tidak bisa ikut KAB Karena Ada banyak-banyak Penyakit Sehingga dia tidak mempunyai Untuk ikut KAB Sehingga Kami tawarkanlah suaminya Untuk ikut KAB itu Ya Alhamdulillah Sekarang sudah ikut KAB Tidak ini lagi Tidak nambah lagi Jadi Sebenarnya Program keluarga perencana ini Bukan membatasi Punya anak Silahkan saja Punya anak Tapi yang tadi Harus dibuat Terus masalah Masalah Pasektomi ini Yang tadi Karena masih bisa Direkanalisasi Masih bisa disambung kembali Walaupun biayanya besar Tapi Masih bisa disambung Sehingga itu dibolehkan Untuk dilakukan Pasektomi Ya baik Terima kasih jawabannya ya Pak Rahmat itu sudah dijawab oleh Pak Zubair Dan juga Pak Asmoro ya Ini Kita kembali lagi Ke diskusi kita Kita tinggalkan dulu Tadi Pernanyaan dari Pak Rahmat Ini Saya mau tanya juga Ini kan ada Kampung KB ya Di Berbas Pantai Ini ikut berpartisipasi Enggak Bapak-Bapaknya Dalam Kampung KB ini Untuk mengajak Pak Priya Untuk Pasektomi juga Atau bagaimana Pertama Pada hari itu kan Pada hari itu kan memang Di Bontang Selatan Jadi yang ikut itu Cuma Pasti Ya dari Karena memang Melayah Bontang Selatan Dan juga memang Acaranya pada saat itu Memang Pencenangan saja Setelahnya itu Baru kita ikut-ikut Sotifisasi Kampung KB itu kan Bukan pada saat Pencenangan Tapi Setelah pencenangan itu Nanti dilihat Prospeknya Tiga bulan ke depan Kira-kira Ada peningkatan Enggak dari Setelah pencenangan Ini kalau misalnya nih Pak ya Istri sudah ber-KB Suaminya juga Ternyata juga Penasaran Dari ini Menggunakan Pasektomi Mulai gak sih Kalau dua-duanya Saya rasa Mbak Harus sudah salah satu Yang ikut KB Itu cukup satu aja Ya kan Mungkin Bapaknya sudah ikut Pasektomi Ya Ngapain ibunya ikut KB Ya kan Untuk berjaga jangga mungkin Gak perlu ya Tapi ada juga Memang kemungkinan Misalnya Istrinya ikut Suntik misalnya Suntiknya masuk satu bulan Gak apa-apa Suaminya ini ikut Pasektomi Tapi setelah Istrinya sudah hamil Sudah lewat Nanti satu bulan Gak usah ikut suntik lagi Jadi sudah selesai Gak apa-apa sebenarnya Tapi kalau misalnya Istri sudah tubetomi Jangan sampai Suaminya lagi ikut Pasektomi Nah itu kan Dua-duanya steril Tapi kalau misalnya Di luar level steril Bisa saja Pak ini Sosialisasi terus dilakukan Di lingkungan Dan setiap ketemu orang Selalu Sosialisasi Kalau di sosial media Aktif gak Bapak-bapak ini Kalau sosial media Atau kita gak sih Untuk dipromosikan Atau disosialisasikan Kalau saya pribadi Masih Kalau saya sih Atau gitu Bahkan nama saya bukan Nama saya Tentu teraknya Yang saya ajukan Makanya orang-orang Tentu terak Jadi gak Tapi cepat gak Kalau dari sosial media Cepat Iya cepat sekali Mungkin bisa dicontoh Bapak-bapak Cepat sekali Cepat ya Cepat ya Oke baiklah Terima kasih loh Pak Sudah berbisnis Di Bontal Dialog kali ini Dan Saya mau tanya lagi Satu-satu di jawab ya Pak Apa harapan kedepannya Untuk program Pas Sektomi di Kota Bontal ini Dan juga Targetnya Masing-masing Silahkan Saya dulu Saya terakhirlah Oh iya Dari Pak Gus dulu Kalau begitu Terima kasih Jadi saya mengharapkan Program ini Bisa didukung penuh Pemerintah Yang selama ini Yang memang dihukung Tapi Masih kurang Jadi Untuk Untuk Kedepannya Saya mengharapkan Pemerintah Mengharapkan juga Partisipasi Masyarakat Apa Lebih Lebih Apa Lebih Lebih peduli Atau Lebih aktif Melihat Situasi Dan keadaan Di lingkungan Yang masih Target Pak Gus Bagaimana Di wilayahnya Tergantung Apa Pendanaan Jadi Kalau memang Setiap pelayanan Saya selalu Selalu ada Jadi Setiap Mau ada pelayanan Kami sudah Sedihakan Istilahnya Saya sudah dapat Akseptor Minimal 2 Minimal 2 Setiap ini Terus Semangat Pak Sesuai dengan Nama KB Fria Bapak Semangat berkarya Semangat berkarya Pak Agus Semangat Dan Kalau Pak Soterman Apa harapannya Dan targetnya Pak Kalau harapan saya Mudah-mudahan Kedepan ini Pemerintah Lebih Menyutup Harapan Menyutup Nah itu Kalau di lingkungan kami Pak Terus terang Ya bukan kita Nyanjung di lingkungan kami Karena di lingkungan saya Terus terang Rata-rata Anaknya Kayaknya Sudah Jadi program Keluarga berencana Rata-rata Dua-dua-dua Cowok-cewek Cowok-cewek Nah itu Jadi Kita kalau mencari Anak sektor Mungkin ya Sudah Yang Lain dari lingkungan saya Ya Iya Karena Iya Betul Karena Kita kadang-kadang Kalau pada kegiatan 17 Agustus Kayak gini Kita ini Dor-dor Cari anak Cari anak Ayo-ayo Bareng ikut-ikut Kita Kegiatan 17 Agustus Situ Kalau Target berapa? Target saya Mudah-mudahan Lebih Maju lagi ke depan Lebih Banyak lagi Bagaimana Pak Semor Kepanian Saya Terutama Dari Pian Pemerintah Biasanya kan Kebanyakan Masyarakat ini Selaluan AKP Itu kan Urusannya Pemerintah Jadi Ini seringkali Yang Saya Hadapi Tapi Saya Berusaha Untuk Terus Semangat Untuk Menjelaskan Kepada Teman-teman Juga Dan Ini Sangat Baik Sekali Untuk Kita Terutama Keluarga-keluarga Yang Di TNI Sambung Berdiri Tapi Harapan Saya Nanti Kalau Kedepan Sudah 93 Sepor Ini Kedepannya Ini Menjahkan Mencapai Sekitar 200 Orang Semoga Sebagai targetnya tercapai. Kau dari keseluruhan Kota Montau, Pak Zubay, bagaimana harapannya dan juga targetnya? Harap saya sebenarnya sih sama dengan teman-teman, artinya ada perhatian dari pemerintah lah khususnya dari PP dan KP Kota Montau. Karena kita ketahui kan namanya Pak Sekto ini kan sebenarnya barang langka sebenarnya. Nah namanya kalau barang langka itu kan harus dijaga kan? Harus dilindungi, harus dirawat. Nah namanya dirawat ya bagaimana caranya lah? Karena ini barang langka jadi kita. Yang lain kan sudah biasa, kalau ini kan langkai. Nah terus terang saja kalau masalah target sebenarnya kan dari tahun 2009 kan sampai 2015 ini kan kita selalu mencapai target. Bahkan kita pernah mencapai target itu 500% lebih tahun 2009. Bukan 100% lagi tapi 500% lebih. Nah makanya kita setiap tahun ini sebagai penyumbang terbanyak untuk persektor medikal antar timur. Jadi ya alhamdulillah kita selalu mencapai target setiap tahunnya. Nah mudah-mudahan ini karena tahun 2016 ini ya karena adanya defisit anggaran ini tapi kami tidak berkecil hati. Kami tetap berusaha untuk ini. Makanya kami berembuk ini untuk bisa tampil di PKTV ini untuk bisa menyampaikan situasiasi ke masyarakat. Jadi kami juga mengharapkan agar mungkin dari PKTV bisa memutar ulang lagi model kami ini. Supaya masyarakat Kota Bontang ini bisa melihat dan bisa memahami apa yang kami inginkan sebenarnya. Nah mungkin kalau sudah selesai saya ada satu pantu mungkin untuk masyarakat Kota Bontang. Ya punya pantunya begini. Kota Bontang, Kota Taman. Ibu Neni Murneni adalah wali kota pilihan kami. Jika ingin hidup nyaman, ayo ikut KB, ikut fasektomi. Oh iya bagus sekali bantunya. Jangan, Pak Ciba ya. Ya, itu suara Pak. Selain bisa cipain lagu, bisa cipain pantu. Ini sebelum saya tutup saya mau tanya dulu. Kalau misalnya ada pemirsa atau masyarakat umum yang ingin ikut fasektomi, kemana mereka harus datang? Karena kan mungkin banyak yang nonton, mungkin ya Pak Iyata itu masih bingung. Kami harus kemana ini, mendatangi Pak Suterman, Pak Smoro, Pak Agus, dan juga Pak Zubaya. Mungkin satu-satu di mana Pak? Ya, kalau dari saya mbak, itu di RT10, Kelurahan Gunung Terlihan. Itu kami berdovisi di situ. Kebetulan kami juga ketua RT. Jadi teman-teman itu bapaknya yang tahu. Gampang pemirsa carinya karena ketua RT ya. Pak Suterman. Terima kasih. Mungkin untuk wilayah Buntang Selatan, siapa yang mau ikut KB fasektomi bisa hubungi saya. Saya sebagai Pak RT 07 di Kelurahan Tanjung Laut. Nomor HP saya 0812 55 059 50. Terima kasih Pak Suterman. Jadi warga Buntang Selatan, ayo silahkan. Ayo, bentar ke Pak Suterman. Kalau Pak Asmoro? Kalau saya, ya alamat saya di Jalan Durian. Yang Durian 4, nomor 98, RT 45, Buntang Utara. Jadi RT favorit ini. Karena paling rame di RT saya. Jadi kalau ada warga Buntang Utara bisa langsung beri saya. Kalau Pak Zulman? Kalau saya sendiri, ini kan tangan-tangan saya semua nih. Jadi artinya semuanya ini kan yang saya punya kader-kader yang memang giat untuk mencari aksesor. Tapi biasa juga ada yang langsung ke saya. Karena di tempat saya itu kan, kedai saya, kedai Wanden itu kan memang sering orang kumpul-kumpul di situ. Ibu-ibu kadang kumpul-kumpul tiap pagi. Sehingga kadang dia lihat poster saya di situ, ada nomor HP itu langsung dia hubungi. Jadi kadang langsung, kadang juga melalui masing-masing kecamatan. Pak Zulman, pasannya untuk kader-kader Bapak yang luar biasa ini? Ya, saya tetap mengharapkan agak selalu sehat, semangat, dan luar biasa. Ya, insya Allah saya juga tidak akan tinggal diam, saya akan selalu memperhatikan kenyelidah dari teman-teman ini. Saya ingin saya akan selalu mengusulkan kegiatan-kegiatan ataupun kunjungan-kunjungan apapun. Supaya bisa diikutkan bila-bila ini. Amin, ya. Semoga ya Pak Ya, terus semangat, terus biaya, terus sejahtera, sesuai dengan nama-namanya. Terima kasih lho Pak sudah bersedia hadir di studio PKTV dalam Botong Dialog. Semoga diskusi kita bermanfaat ya. Dan semakin banyak para pria di luar sana, khususnya di Kota Botong, yang sadar akan pentingnya kabir pria, khususnya fasektomi, untuk menciptakan keluarga yang kecil, namun sejahtera pastinya. Pak Zubair, terima kasih banyak. Pak Asmoro, terima kasih. Pak Sutorman, Pak Agus, terima kasih. Dan pemirsa, akhir kata, saya Julian Antibasri, saya Pak Zubair, kerabat kerja bertugas, wabit undur diri. Terima kasih sehapas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.